Intro Ursa wacana Pemprov DKI Jakarta melarang sepeda motor melintasi kawasan Sudirman, Tamrin hingga Senaya menuai berbagai macam reaksi dari masyarakat. Mereka menilai wacana Pemprov DKI Jakarta kurang efektif dan bagaimana kondisi kawasan HI saat ini? Ada Irfan Tanjung yang sudah siap melaporkannya langsung dari sana. Irfan silahkan dengan laporan Anda. Ya baik terima kasih Lofi dan pemirsa dapat kami informasikan bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pelarangan bagi kendaraan roda 2 untuk memasuki kawasan Sudirman, Tamrin hingga Bundaran Senaya memang menuai pro dan kontra. Dan bisa dilihat di belakang saya ini Lofi bahwa ini merupakan jalanan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang nanti rencananya akan dilarang untuk kendaraan roda 2 memasuki kawasan itu. Ya selain itu juga kami sempat melakukan perbincangan dengan beberapa orang yang menggunakan kendaraan roda 2 terkait dengan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pelarangan bagi kendaraan roda 2 untuk memasuki kawasan tersebut. Dan rata-rata mereka mengatakan bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta yang satu ini memang dianggap kurang efektif dan hanya memakan waktu yang cukup lama apabila untuk melakukan aktivitas mereka di sekitaran daerah Sudirman, Tamrin hingga Senayan. Ya selain itu juga rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pelarangan ini dimulai pada pukul 5 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan alternatif bagi pengendara yang akan menuju arah Tamrin, Sudirman maupun kawasan Senayan yang dimana bagi para pengguna sepeda motor yang mengarah ke Senayan dari Pasar Rumput atau Manggarai bisa lurus terus melewati lampu merah terowongan duku atas. Ya selain itu juga bagi anda pengendara motor dari arah Pasar Baru juga bisa melewati Jalan Petojo. Ya selain itu juga Lofi bahwa rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi atau mengurai kemacetan yang terjadi di tiga wilayah tersebut. Ya demikian Lofi kembali ke anda. Terima kasih Irfan Tanjung melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta.